Mekole yang pertama, yang mengatur kehidupan masyarakat kebaikan. Kemudian seterusnya, karena dirasakan perlu, artinya pelayanan masyarakat itu sangat, apa namanya, karena tidak ada konderaan apa segala macam, hubungan tidak ada, sehingga mulai diatur perkampungan. Jadi perkampungan yang diatur itu mulai dari sini, di Tangkeno. Ini Tangkeno di, apa namanya, semua orang-orang yang berkelompok-kelompok itu dikumpul dalam satu kampung. Dan kampung yang paling banyak penduduknya zaman dulu adalah kampung ini, kampung Tangkeno ini. Dan kemudian, semakin lama semakin kurang penduduk, karena banyak orang penduduk Tangkeno yang merasa diri, bahwa kebutuhan-kebutuhan orang itu masih di pantai, sehingga mereka menyebar ke Pongkala Eru. Semua desa-desa ini ada orang Tangkeno. Dia menyebar ke seluruh pelosok, kemudian semakin besar, semakin banyak penduduk, maka tadi yang tadi jadi satu-satu Mokole, yang disama, dia sebut Mokole, Mokole Kebaena, Mokole, dibagi atas tiga, dibagi atas tiga pilar, sehingga ada istilah, ada Mokole Tangkeno, Mokole Lengor, dan Mokole Kutua, yang ada lagu itu. Lagunya Tokutua Wittarda Okidi, yang benar-benar, artinya Tangkeno itu dibagi atas tiga, yang mengatur itu Tangkeno, yang membagi tiga. Jadi Tangkeno, Mokole Tangkeno, Mokole Lengor, dan Mokole Kutua. Jadi seterusnya, ini kampung Tangkeno tetap didengar, dia sebagai, apa namanya, yang mengatur ya, yang Mokole Lengor, Mokole Kutua, tetap dengar apa yang diputuskan di sini. Karena yang memutuskan segala adat-adat istiadatnya, adat-istiadat baik perkawinan dan sebagainya, itu di sini. Kalau yang pertama, penduduk yang pertama itu, menurut cerita ya, ini cerita rakyat. Ada beberapa versi. Cerita rakyat yang pertama, bahwa penduduk pertama yang berbudaya, itu dibawa oleh, ada yang istilahnya Saberi Gadi. Katanya Saberi Gadi itu merantap ke Cina, Cina Selatan di Tongkin, daerah Tongkin. Kemudian dia bawa penduduk, itu yang berbudaya. Artinya sudah mereka mencocok tanam, dan sudah bisa tanam pad, ditenam jal, menanam dan sebagainya. Yang pertama, dibawa dari Cina Selatan, katanya dari Tongkin. Tidak sudah ada penduduk, tapi penduduknya masih liar, masih berkeliaran, nanti yang bisa menanam itu dibawa oleh Saberi Gadi. Katanya yang dia bawa dari Tongkin, kemudian ditempatkan di Tangkeno. Di Tangkeno itu, di situ dia bermukim, kemudian, dia menjadi, apa namanya, dia bermukiman yang pertama, tadi saya katakan, dengan pemukiman yang pertama di sana, kemudian, cerita rakyatnya itu, kan, apa namanya, benar atau tidak benar. Menurut cerita itu, bahwa, Mokoli yang pertama itu ditebut, ditemukan.